Sementara di Pelabuhan Bakauheni masih diramaikan pemudik yang akan kembali ke Pelabuhan Merak. Terjadi menumpukan penumpang berjalan kaki mulai dari loket pembelian tiket hingga antrian masuk kapal. Nah para pemudik kecewa dengan layanan di Pelabuhan Bakauheni yang membuat menunggu hingga berjam-jam. Pelabuhan Bakauheni masih diramaikan para penumpang yang akan kembali ke Pelabuhan Merak. Hal ini terlihat pada tadi sore masih terlihat ada kepadatan para calon penumpang perjalan kaki saat hendak membeli tiket. Dimana mereka tidak mengetahui dalam proses pembelian tiket ini diharuskan menggunakan uang non-tunai. Jadi tadi mereka diharuskan membeli kartu uang non-tunai terlebih dahulu ataupun mengisi saldo mereka sebelum membeli tiket perjalanan. Selain itu dalam proses penyekanan barcode yang berada di tiket para penumpang ini juga terjadi dalam waktu 1 hingga 2 menit. Hal ini pun memperlambat mereka ketika harus memasuki ke dalam kapal. Dan para penumpang ini di belakang saya bisa dilihat masih harus terus menunggu terlebih dahulu untuk masuk ke dalam kapal. Ini agar dalam kapasitas kapal ini mencukupi dengan jumlah penumpang yang masuk ke dalam kapal. Hal ini pun tadi sempat membuat para penumpang merasa kecewa dikarenakan mereka harus menunggu hingga 3 jam untuk masuk ke dalam kapal. Dari Bakahuni, Armalina, Senjil Panggabean, Anyus melaporkan.